Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk bersyukur kepada Allah Atas libahan rahmat dan nikmatnya yang kita terima setiap saat, setiap hari Dengan tanpa pernah berhenti sekalipun Maka mari kita syukuri semua itu dengan membaca kalimatul tahmid Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW Nabi yang kita nantikan, syafatul ma'udmanya Ketika kita di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu dengan harapan bermanfaat dan membawa berkah bagi kehidupan kita Apa itu? Yaitu dengan judul Awas, hati-hati Ini tiga efek negatif Bagi orang yang punya hobi ribah Apa itu kira-kira? Efeknya negatif, tentu jelek Maka kita harus tahu untuk menghindarinya Namun sebelum kita lanjutkan, perlu kita sampaikan dulu Dari Al-Fakih Meriwayatkan dengan sanatnya dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda Kalian mengerti ribah Para sahabat menjawab Allah dan Rasulullah Nyalah Lebih mengetahui Lalu beliau Nabi SAW bersabda Yang artinya Ketika kau Ungkapkan hal-hal Atau keadaan kawanmu Sedangkan ia, kawanmu itu Benci tentang Pengungkapan hal itu Kepada orang lain Maka Itulah Yang disebut Ribah Dengan bahasa sederhana Ribah adalah Membicarakan Keburukan orang lain Lalu seperti apa? Contoh yang paling mudah Ribah itu Mari kita lihat lagi ini Dari Ibnu Abi Najih Katanya Seorang wanita pendek Sesuai Seusai Menghadap Nabi SAW Dikatakan oleh Saidah Aisyah Pendek nian orang itu Lalu jawab beliau Nabi Muhammad SAW Untuk menegurnya Berdosa kamu Ribah Kata Aisyah Kata Aisyah Aku sekedar Mengatakan Apa adanya Sesuai dengan Kenyataan Yang ada Padanya Sabda beliau Nabi Muhammad SAW Kamu Telah Mengungkap Kejelekannya Contoh Contoh paling kecil Seperti itu Yang dilakukan oleh Saidah Aisyah Hanya mengatakan Pendek nian orang itu Dan itu Kenyataannya Seperti itu Itu saja Sudah Disampaikan Dan diperingatkan oleh Rasulullah Itu adalah Ribah Kita sering Dengan Saudara Dengan Family Dengan tetangga Dengan kawan Dimanapun Kadang kita duduk Itu Makanan Sehari-hari Kadang-kadang itu Itu apa Tidak Dosa besar Dosa besar Dosanya apa Sama dengan Memakan Bangkai Saudaranya Bangkai Yang bau itu Itu Nanti akan Kita terima Ketika kita Sudah meninggal Dunia Dan Dihisap Diyomul Maksar Pisau Maka ini Kami ingatkan Agar Kita Termasuk Mengingatkan Kepada diri Saya sendiri Agar Bisa Paling Tidak Menjaga Lisan Mengurangi Kalau belum Bisa Semuanya Mengurangi Dan Pengurangan Ribah itu Lakin lama Makin kita Tingatkan Untuk Bisa Mengurangi Dosa-dosa kita Yang tidak Sengaja Tapi dosa besar Lalu Bagaimana Ini Efek Negatif Kalau kita Sering Atau punya Hobi Ribah Atau Menggunjing Orang Efek Negatif Itu Satu Kufur Ini berarti Kita dianggap Orang yang Tidak Bersyukur Terhadap Nikmat Allah Seperti Yang dicontohkan Tadi Siapa Saidah Aisyah Tadi Hanya Mengatakan Pendek Nian Orang Ini Hanya Begitu Itu Sudah Dikatakan Ribah Yang pertama Efek yang pertama Kufur Kufur itu Perbuatan Tidak Mensyukuri Nikmat Allah Namanya Kufur Kalau orang Yang namanya Kafir Nah Ini Mengungkapkan Kejelekan Seorang Muslim Lalu Lalu Ketika Diingatkan Jawabnya Ini Kan Bukan Ribah Mengungkapkan Kenyataan Yang ada Padanya Maka Dengan Demikian Dia Berani Menghalalkan Sesuatu Yang Telah Diharamkan Oleh Allah Dan Hukumnya Kafir Mengatakan Apa adanya Kemudian Ditanya Seperti Itu Maka Kita Termasuk Orang Yang Kafir Orang Yang Tidak Bersyukur Dan Itu Dosa Karena Allah Mengatakan La In Sakartum Inna Adabi La Sadid Dosanya Siksanya Pedih Bagi Orang Yang Tidak Bersyukur Kemudian Yang Kedua Efek Negatif Yang Kedua Munafik Kita Akan Digulukan Orang Yang Munafik Mengapa Demikian Mengungkapkan Kejelikan Seseorang Dengan Tidak Menyebutkan Namanya Di Muka Umum Tidak Menyebutkan Namanya Saja Ini Tapi Tapi Masyarakat Telah Mengerti Siapa Yang Dituju Oleh Pembicara Itu Bahkan Dia Menganggap Dirinya Wirai Atau Menjauhi Larangan Allah Membicarakan Keselikan Tanpa Menyebut Nama Tapi Orang Lain Tahu Yang Dibicarakan Orangnya Itu Maka Itu Sudah Termasuk Kita Orang Yang Munafik Dan Itu Dosa Besar Itu Seksanya Luar Biasa Berarti Kita Sudah Mempunyai Dua Kelugian Yaitu Pertama Kufur Yang Kedua Munafik Yang Ketiga Berdosa Atau Kita Berbuat Maksiat Ya Kalau Kita Sering Hibah Itu Mengungkap Kejelikan Seseorang Tetapi Ia Merasa Bahwa Dia Melanggar Larangan Allah Telah Maksiat Kepadanya Itu Yang Merasa Itu Tetap Maksiat Maka Dari Itu Kita Sebisa Mungkin Sebisa Mungkin Untuk Bisa Mengurangi Atau Berhati-hati Dari Menggunakan Lidah Kita Agar Tidak Terjadi Yang Namanya Hibah Atau Menggunjing Orang Lain Kira-kira Itulah Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Dan Yang Yang Datang Di konten Al-Fatih Lalu Bagaimana Kalau kita Terlanjur Melakukan Hibah Bagaimana Cara Bertobatnya Mungkin Akan Kita Tambung Di Konten Al-Fatih Yang Lain Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Akhirul kalam Bilahi taufiq Walhidayah Walilaih Walbarakah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh